Halo guys, come back lagi di channel Footage Bakri Kenalin, aku M. Indra Jaya Pratamoksuma dari Palembang, Sumatera Selatan Di sini, aku bakalan nge-review produk mie instan dari 2 brand yang berbeda dan tentunya memiliki 2 varian yang berbeda Nah guys, tanpa perlu waktu lama lagi, yuk kita lihat apa sih produk mie instannya Tadaaa Ya, 2 produk mie instan yang sudah dikenal oleh kalangan produk lokal nih guys Ada mie goreng original dari Indofood dan juga ada mie gaga 100 dari Gaga Food Kalian sudah pasti kenalkan 2 produk ini? Yuk kita review Eits, tapi tunggu dulu nih guys Kedua produk ini hanya bakalan aku review aja ya guys Gak ada yang namanya ngebanding-bandingin antara produk yang satu dengan produk yang lain nih guys Gak ada yang kayak gitu Aku cuma bakalan nge-review kedua produk ini aja guys Nah guys, di sini aku udah pegang mie goreng original Dari Indofood dan juga ada mie gaga 100 dari Gaga Food Nah guys, kedua brand ini merupakan produk mie instan yang ada di Indonesia guys Dan tentunya sudah dikenal banyak oleh seluruh warga lokal di Indonesia Kalian sudah pasti tau kan semuanya? Nah guys, aku bakalan nge-review produk mie instan dari Indofood dulu nih guys Untuk itu, yuk check it out Saatnya kita review produk mie goreng original dari Indofood nih guys Yuk check it out Sebelum itu, kita bakalan nge-review dari sisi kemasannya dulu nih guys Gimana sih sisi kemasannya menurut review aku? Yuk Nah guys, inulah mie goreng produksi dari Indofood Desain dari cover depan kemasan Indomie goreng kali ini Mempunyai warna yang cukup simpel Secara sepintas, kita melihat Warna merah lebih mendominasi desain kepada kemasan Ilustrasi yang berada di samping kanan kemasan Menggunakan teknik fotografi Yang menampilkan foto mie goreng Tulur mata sapi Ditambah dengan udang dan sayuran Terdapat pura sedikit irisan lombok merah Tomat dan seledri sebagai pemanis Tipografi brand Indomie Mi Instant Berada di posisi kiri atas Ditambah dengan keterangan bahwa produk tersebut telah diregistrasi Informasi lain seperti tanggal kadaluarsa Cukup terlihat jelas di sudut kanan atas kemasan Terdapat pura logo halal menggunakan tipografi Arab Dan peketerangan pengesahan oleh Majelis Ulama Indonesia Serta nomor keterangan dari LPPOM Dengan nomor 000-90000-300799 Serta di bawahnya Terdapat sertifikasi dari Badan POM Dan di bawah nama produk tertuliskan bahwa Produk tersebut diproduksi oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur TBK Selanjutnya di bagian cover belakang Terdapat ilustrasi cara penyajian mie goreng Serta langkah-langkahnya Di samping kiri terdapat slogan Indomie Yakni Indomie seleraku Terdapat juga ilustrasi mie instan yang sama dengan cover depannya Di bawah kanan terdapat komposisi mie goreng Serta komposisi bumbu dari mie goreng tersebut Di samping kiri terdapat kandungan informasi nilai gizi Serta terakhir di bawahnya terdapat layanan konsumen Dan barcode dan juga logo perusahaan produsen Nah guys saatnya kita review isinya nih guys Kelihatan sedikit karena Aku udah ngebagi dua nih guys Karena kan gak boleh makan mie instan terlalu banyak Karena sekarang tadi aku baru saja makan mie goreng Mie instan juga nih guys Nah guys Dari baunya aja nih guys Kalau kamera bisa nyium bau atau ngerekam bau Ini menggoda selera banget sih guys sebenernya Apalagi sementara jualan ramadhan dan Oh my god banget ya Dan pastinya harum wangi dan baunya ini bakal ngegoda banget guys Tapi tenang aja Iman kita kuat kok Ya kan Nah guys ini tuh enak banget Kalau disini Teksturnya lebih kenyal Sementara kita cicip ya Kita cicip ya Rasanya tuh guys Rasanya tuh guys Enak banget guys Mantul Teksturnya itu kenyal banget Dan manisnya Manis dan aslinya itu pas banget tergabung Jadi satu Satuan Seperti Indonesia Raya guys Dan itu enak banget Sumpah Jadi Nggak salah Kalau kita bilang kecanduan di goreng Karena rasanya emang enak banget guys Varian original ini Sama sekali Tidak terasa cabenya guys Jadi emang original banget sih Walaupun udah ditambahin caben bubuknya Walaupun sedikit guys Tapi yang jelas Ini enak banget Manis aslinya itu pas terpadu banget guys Dan juga Di mie nya ini Harum Baunya itu menyanget banget Dan menggugah selera banget guys Nah guys Setelah mereview Produk mie instan Varian mie goreng original Dari Indofood Kali ini kita juga bakal nge-review Kali ini kita juga bakal nge-review Produk mie gaga seratus dari gagah food Yuk check it out Sebelum kita nge-review isinya Yuk kita review kemasannya dulu Check it out Cover depan kemasan mie gaga seratus Domina memiliki warna orange Dengan ilustrasi mie gaga seratus Yang dikelilingi oleh api Hal ini menandakan bahwa Mie gaga seratus memang terlihat pedas Selain itu Di tengah-tengahnya Terdapat angka seratus Dengan font yang tebal dan besar Di sudut kiri terdapat Brand gaga Yang sudah diregistrasi Di sudut kanan Terdapat tulisan mie instan Di bawah angka seratus Terdapat keterangan produksi PT Jakarana Tama Di sudut kanan Terdapat logo halal Dari Majelis Ulama Indonesia Serta sertifikasi LP POM Bernomor 000-900-12840700 Dan sertifikasi badan POM Di bawah kemasan Terdapat slogan gaga Ada kelezatan ajaib Di setiap rasa Beralih ke cover belakang Terdapat komposisi mie Serta komposisi bumbu Kecap Yang masing-masing memiliki Bahasa Inggrisnya Terdapat pula terjemahan Dalam bahasa Arab Di bawah tengah Terdapat barcode Serta halaman resmi Dari gagah food Dan layanan konsumen Di bagian bawah Terdapat informasi nilai gizi Serta saran penyajian Yang juga diterjemahkan Dalam bahasa Arab Maupun bahasa Inggris Terdapat juga ilustrasi penyajiannya Yuk langsung kita coba Tada guys Mie gagah seratusnya Udah jadi nih guys Wow mantap banget nih guys Dari bau dan harumnya itu Menggugah selera banget guys Dan bau pedasnya itu Membuat hatiku menjadi dugun-dugun Ingin memakannya nih guys Enak banget nih keliatannya guys Selain itu aroma pedasnya itu Menambah selera pecinta pedas nih guys Buat kalian yang pecinta pedas Yang belum ngerasain ini nih Yang udah dari dulu ada di Indonesia Dan tentunya kalian harus coba ini Wajib coba Oke tanpa perlu berlama-lama lagi Yuk kita cobain Hmm mantap banget nih Menggugah selera banget pastinya Kita cobain ya Uh pedas sekali nih Seperti Apakah benar seperti yang Apa Bukan jargon sih Kayak ekstra pedas gitu Yang kita lihat di covernya tadi Yuk coba ya guys Yuk kita coba Ini tuh pedas banget ya Rasa pedasnya itu Kayak mendugun-dugun kan gitu loh Pedas banget Sampai telinga aku sebelum makan Ini udah gatel kan Sampai telinga aku udah gatel Atau kepala aku udah gatel Maka pedasnya itu Nggak ketulungan pasti guys Dan ini terasa banget pedasnya Manisnya Asingnya Komplit banget guys Eh Gila sih ini Mantul banget Teksturnya juga Nggak terlalu besar-besar amat ya Sama seperti ini Goreng dari Indofo tadi Teksturnya sama Dan kenyal Tapi ya itulah Mungkin bedanya hanya sedikit ya Tapi yang jelas ini enak banget Mantap Kalian masih cobain ini Oke guys Sekian review dari aku Semoga bermanfaat ya guys Semoga juga video ini Menang dalam kompetisi Review produk kuliner Dari Foodtech Bakri Dan jangan lupa buat like Dan subscribe ini channel Buat meningkatkan kualitas channel ini guys Supaya lebih memberikan Dan juga Lebih semangat dalam Berproduktivitas Untuk membuat video-video lainnya guys Dan jangan lupa buat kalian konsumsi Ini dua-duanya mie Tapi karena enak banget guys Sumpah Tapi tenang aja kok Aku konsumsinya udah dibagi dua Sama adek aku Jadi otomatis ya Nggak terlalu suka makan mie ya Tapi ya enak-enak banget sih Memang gue selera banget Kedua-duanya Jadi nggak sabar Pengen coba-coba lagi nih guys Yuk mantap Buat kalian yang di rumah Jangan lupa cobain ya guys Jadi Masing-masing produk Mendapatkan nilai yang sama Yakni Empat poin Sekian dan Sampai jumpa